Sementara itu pemirsa pada keterangan saksi dalam persidangan disebutkan bahwa terdakwa api firman syah turut menikmati Viproye. Pada sidang lanjutan, kasus suap ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dengan terdakwa api firman syah mengagendakan beberapa keterangan saksi. Dalam kesaksiannya, Arvan menyebutkan sekitar 7 miliar rupiah yang ditarik dari proyek senilai 23 hingga 27 miliar rupiah, hal tersebut tertera dalam BAP tahun 2017 lalu. Jika dihitung potensi Viproye hanya 7 miliar, sebagian besar Viproye dinikmati oleh ABIF. Saksi Arvan membenarkan hal tersebut, dirinya mengatakan jika tidak royal sama Gubernur Tisad yang berhentikan. Kemudian Jaksa menanyakan saksi Muazir terkait BAP nomor 6, di dalam BAP tersebut disebutkan ada 7 cek kosong untuk Zumi Zola dari IIM. Saksi Muazir mengaku tidak tahu untuk apa cek tersebut, namun hal itu atas permintaan Zumi Zola dan ada pesanan billboard di beberapa titik dengan nilai 50 juta rupiah. Iqbal Jek TV melaporkan. Iqbal Jek TV melaporkan.